Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di channel Lastria Situngkir Nah teman-teman, hari ini saya akan memasak stik kentang keju Stik kentang keju ini cemilan sehat loh teman-teman Karena terbuat dari bahan yang sehat juga, yaitu dari kentang dan keju Langsung saja kita cek bagaimana cara membuatnya ya Di sini saya sudah siapkan bahan-bahannya Di antaranya ada 500 gram kentang yang sudah saya kupas dan potong-potong Kemudian ada 100 gram keju parut Kita bisa pakai merek apa saja ya teman-teman Kemudian ada 100 gram tepung maizena 1 sendok teh lada bubuk atau merica bubuk Kemudian 3 batang seledri yang sudah dipotong-potong Nah langkah pertamanya adalah rebus kentangnya sampai empuk Pastikan sebelum rebus airnya sudah mendidih ya Dan setelah empuk kita angkat dan saring seperti ini Dan setelah itu kita tunggu sampai kentangnya dingin Baru kita akan haluskan Nah ini dia kentangnya sudah dingin, saya akan haluskan Kemudian masukkan merica bubuk atau lada bubuk Aduk lagi, kemudian keju parut Sambil dihaluskan sampai rata Dan ditekan-tekan seperti ini Supaya bumbunya tercampur Ternyata wadah saya terlalu kecil teman-teman Saya akan ganti ke yang lebih besar Nah cukup kan Tidak sempit dan biar tidak tumpah-tumpah Ratakan lagi dan masukkan tepung maizena Aduk rata Masukkan tepungnya sampai habis Aduk rata kembali Dan yang terakhir masukkan potongan daun seledri Aduk rata Kita ratakan sampai seledrinya tercampur Dan adonannya menjadi kalis seperti ini Nah ini sudah bisa ya teman-teman Kemudian adonannya akan digilas Saya pakai alas plastik yang sudah ditaburi dengan terigu Supaya tidak lengket Dan piring juga saya kasih terigu sedikit Kemudian ambil adonan secukupnya Saya tambah lagi Biar pas sekali Menggilas ya Kemudian tinggal kita gilas seperti ini Kita ratakan Ukurannya sesuai selera ya teman-teman Kita bisa bikin panjang atau pendek Yang penting semua sisinya Rata sama Ketebalannya juga sama Kemudian kita potong bagian pinggirnya Supaya lebih rapi Saya akan potong seperti ini Dan sisa potongan nanti bisa saya gilas lagi Dan dijadikan seperti ini lagi Ketebalannya bebas ya teman-teman Dan panjangnya juga Sesuai selera Kemudian susun di piring tadi Yang sudah ditaburi terigu Kita susun Dengan diberi jarak ya Jangan ditumpuk Supaya nanti adonannya tidak lengket sama yang lain Nah ini dia sudah selesai Selain bentuk panjang Bisa juga kita kreasikan Dengan bentuk bulat-bulat Seperti ini teman-teman Supaya lebih kreatif Dan anak-anak lebih tertarik Jika bentuknya bervariasi Sekarang saya akan goreng sticknya Kita masukkan satu persatu Kita gunakan api sedang ya teman-teman Jangan terlalu sering dibulak-balik Cukup digeser-geser saja Seperti ini Kalau ada yang nempel Kita bisa pisahkan ya Dan kita tunggu Sampai warnanya berubah Kuning ke coklatan Seperti ini Dan jika warnanya sudah matang Seperti ini Itu tandanya Stick kentang kita sudah matang Sekarang tinggal kita angkat Dan tiriskan Atau bisa juga kita pakai Tisu untuk menyerah minyak yang berlebih ya Oke kita angkat Nah yang kedua Saya akan goreng yang Bulat-bulat tadi Ini juga sama Menggunakan api sedang Kita geser-geser saja Jangan sampai gosong Dan kita tunggu warnanya Sampai berubah Kuning ke coklatan Seperti yang tadi ya Nah ini dia sudah matang Kita saring Dan siap untuk disajikan Nah ini dia teman-teman Stick kentang kejunya sudah selesai Kita sajikan dengan tambahan Mayonis atau saus sambal Kita bisa lihat Luarnya begitu garing Dan dalamnya begitu lembut Cemilan ini paling enak Dimakan selagi hangat ya Teman-teman Dan yang ini versi bola-bolanya ya Sekian video saya hari ini teman-teman Terima kasih sudah menonton Jangan lupa yang belum subscribe Tekan subscribe ya Kemudian teman-teman juga bisa Tinggalkan komentar Like dan share Ke akun Medsos teman-teman sekalian Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di resep selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax